Teras Pertanian Moral Misterius dari Syuku Inca Salah satu reruntuhan Inca yang paling menakjubkan adalah di Morais, sebuah situs arkeologi di Peru sekitar 50 km barat laut Casco dan tepat di sebelah barat desa Maraj. Dalam depresi seperti mangkuk besar, dibangun serangkaian teras konsentris yang terlihat seperti Amphitheater kuno Yunani. Teras terluas ini memiliki ukuran sangat besar dan turun sampai kedalaman sekitar 150 meter, mengarah ke dasar dan meningkar sehingga air terkuras dengan baik sehingga tidak pernah benar-benar terjadi banjir, tidak peduli seberapa banyak hujan yang ada. Teras konsentrasi dibagi oleh beberapa tangga yang meluas ke atas seperti jari-jari roda dan memungkinkan orang berjalan dari atas ke dasar mangkuk. Enam teras lagi di ellipse yang terhubung dengan bukan lingkaran sempurna, mengelilingi jantung konsentris morai, dan delapan tangga bertingkat yang hanya mencakup sebagian kecil dari perimer menghadap ke lokasi. Tujuan dari depresi ini tidak pasti, namun teori yang paling banyak disepakati adalah yang biasa mereka gunakan sebagai stasiun penelitian pertanian. Salah satu fitur yang paling luar biasa dari situs ini adalah perbedaan suhu yang sangat besar yang ada di antara bagian atas dan bagian bawah struktur yang bisa mencapai 15 dajat celsius perbedaannya. Perbedaan suhu yang besar ini menciptakan iklim mikro, serupa dengan yang dicapai di rumah kaca di zaman modern, yang memungkinkan digunakan oleh Inka untuk mempelajari efek dari kondisi iklim yang berbeda terhadap tanaman. Bukan suatu kebetulan bahwa perbedaan suhu sesuai dengan perbedaan alami antara lahan pertanian tingkat dasar pesisir dan teras pertanian ambian seribu meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, studi Serbuk Sari menunjukkan bahwa tanah dari berbagai wilayah Kekaisaran Inka diimpor ke masing-masing teras lingkaran besar. Sekarang diakini bahwa teras morai digunakan oleh ilmuwan pendeta Inka untuk melakukan percobaan dengan tanaman sayuran untuk menentukan mana yang harus disebarluaskan untuk produksi dalam negeri kepada petani dan ladang di seluruh wilayah Andes. Teka-teki lain adalah bagaimana dryness air mengalir melalui saluran air bekerja. Tingkat terendah dikeringkan dengan sempurna dan tidak pernah terjadi banjir, bahkan setelah hujan lebat. Maka harusnya terdapat saluran bawah tanah yang dibangun oleh dasar depresi yang memungkinkan air untuk mengalir. Hal lain juga memungkinkan adanya formasi batu alami yang memiliki pori-porinya memungkinkan penyaringan air ke arah interior bumi. Kita mungkin tidak pernah tahu mengapa mulai dibangun, tapi teori stasiun penelitian pertanian kemungkinan besar dapat mendekati kebenaran akan situs ini. Mungkin tidak mengherankan, karena sekitar 60% tanaman pangan dunia berasal dari Andes, termasuk ratusan variatis jagung dan ribuan variatis kentang. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton video X-Files